Paras mudanya dipuji cantik alami. Sembilan potret Titi Kamal saat jadi model 90-an dan kini tak banyak berubah. Banyak selebriti yang memulai kariernya sejak usia muda. Ada yang mengawali kariernya sebagai figuran hingga menjadi model iklan. Salah satunya seperti Titi Kamal. Aktris kelahiran 1981 ini diketahui telah terjun ke dunia hiburan sejak berusia 16 tahun. Tak langsung main sinetron, Titi Kamal mengawali kariernya di dunia modeling. Saat itu Titi Kamal mengikuti ajang pemilihan gadis sampul. Usai berhasil keluar sebagai finalis. Parasnya pun kerap nampang di berbagai majalah anak muda yang hits di era 90-an. Memasuki tahun 2000-an, ia berhasil melebarkan sayap kariernya sebagai aktris lewat film Ada Apa dengan Cinta yang tayang pada 2002. Setelah itu nama nyakian melonjak dan dikenal masyarakat hingga kini. Meski telah puluhan tahun berkecimpung di industri hiburan. Namun paras Titi Kamal seolah tak menua. Bahkan kecantikannya saat muda dipuji cantik alami. Penasaran kan seperti apa penampilan Titi Kamal saat dulu jadi model dan kini yang tak banyak berubah? Berikut Brilio.net rangkum 9 potretnya dari berbagai sumber. Sejak muda Titi Kamal tampil cantik dengan rambut hitam panjang tanpa poni. Bahkan Titi konsisten tampil dengan gaya rambut yang simpel namun tetap terlihat elegan. Senyumnya saat dulu jadi sampul majalah sampai saat ini gak berubah. Ya. Wajahnya kerap nampang di sejumlah majalah pada tahun-tahun 1997-1999. Meski telah puluhan tahun berlalu pesonanya tak luntur. Parasnya pun disebut cantik alami. Hingga kini berusia 41 tahun. Wajahnya seolah tak menua. Justru tak sedikit yang mengatakan bahwa penampilan dan paras Titi Kamal kian awet muda. Alis tebalnya juga sudah menjadi ciri khas penampilan Titi dari dulu hingga kini. Ibu anak ini juga lebih sering tampil dengan riasan tipis yang flawless dan natural. Setuju gak nih kalau paras Titi Kamal saat jadi model majalah 90-an hingga kini tak berubah? Selamat menikmati.